Kalsium bisa diikutkan dengan pupuk apa saja Mau ketika mupuk nitrogen dia ikut pun boleh Ketika mupuk buah dia ikut pun boleh ya Jadi ini pupuk Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat ayatv dan teman-teman yang baru bergabung di ayatv channel Untuk video kali ini kita akan membahas tentang proses pembentukan buah setelah nyerbuk atau setelah polinasi Karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman masalah rontok buah atau buah yang jatuh setelah dipolinasi Nah seperti ini ya setelah dipolinasi buahnya kan sudah mulai jadi Tetapi ketika pembesaran mengalami masalah Banyak masalah yang terjadi rontok atau buahnya hilang dengan sendirinya Maka dari itu akan saya buatkan satu video tentang teknik pemupukan Dan agar buah ini memang maksimal sampai jadi ya sampai maksimal sampai besar Kemudian untuk beberapa hal yang perlu diketahui teman-teman semua Bahwa teknik ini tidak melakukan teknik seleksi buah Atau pembuangan buah-buah itu tidak pakai saya ya Kemudian seleksi cabang pun tidak pakai Jadi membuang-buang cabang yang tidak berguna katanya itu Saya tidak menggunakan sistem itu ya Baik teman-teman kita langsung saja simak videonya Oke bosku langsung saja ya Untuk diketahui sistem ini tidak melakukan seleksi buah Tidak ada pemilihan buah ya Dipilih-pilih setelah nyerpuk terus dibesarkan semua Kemudian tidak ada istilah seleksi cabang Jadi cabang semua dibiarkan Untuk menopang atau mendukung pembesaran ini Kemudian diperlukan persiapan pupuk yang betul-betul Nanti disimak hingga selesai ya Jadi tidak gagal paham Kemudian diperlukan juga persiapan air yang cukup Kalau mau buah besar dan juga banyak Diperlukan persiapan air dan perawatan Nah perawatan juga perlu ya Kalau daunnya nanti rusak apalagi pokoknya rusak nanti susah Oke sekarang saya ajak kawan-kawan langsung ke pemahaman pupuknya yang akan kita pakai Oke lah mas bro Sekarang kita bahas tentang pupuk Pupuk atau baja ini penting Untuk pembentukan buah dan juga pembesaran buah Jadi ini pupuk-pupuk yang saya gunakan Untuk pembesaran buah dan juga pembentukan buah Pasca polinasi Jadi pembahasan sudah masuk ke polinasi Yang pertama setelah selesai nyerbuk Atau selesai polinasi Perhatikan dulu daripada tanaman kita Misalnya tanaman kita itu membutuhkan asupan nitrogen Terjadi penurunan performa pada pokok tanaman Atau kurus gering ya bahasanya begitu Atau rantingnya kecil Usahakan setelah polinasi harus besar rantingnya ya Jadi untuk selain daripada spray Kalau spray saya menggunakan moncaran ya Bungi itu bisa membantu juga untuk pembesaran ranting atau flint Saya menggunakan ini Jadi ini adalah kalsium nitra Masih ada unsur nitrogennya 15% Dan kalsiumnya 26% Ini bisa dicampur atau di rolling dengan 16-3 kali Sekali saja ya Sekali atau dua kali setelah nyerbuk Jangan banyak-banyak Kalau banyak-banyak nanti merontokkan daripada Buah yang sudah akan jadi setelah diserbuk Setelah itu masuk ke pembesaran Jadi kalau pembesaran buah Kita pahami betul-betul Saya memakai dua ini Dua pupuk ini Tak perlu saya sebutkan merek Jadi ini yang penting unsurnya saja NPK Jadi ini 15-530 plus TE 30% ini ke buah mas bro Jadi 30% ini sangat bagus ke buahnya Sedangkan posfatnya cuma 5% Nitrogennya 15% Artinya Kalau kita siram pupuk ini Kita masih bisa memberikan unsur nitrogen pada tanaman Tidak habis ke buah saja ya Cuma 30% plus TE Kemudian kalau kita memakai ini Ini lebih banyak lagi Teman-teman pahami ya Ini angkanya banyak sekali Jadi unsur kaliumnya ini ada 3 ya 20, 2, plus 10, S, plus TE Ini sudah ke kalium semua Sedangkan posfat dan nitrogennya cuma 18% Ini pun bagus Jadi mau di Kalau buahnya banyak Kan memerlukan unsur kalium yang lebih Kalau buah banyak Kemudian pembentuknya sudah macam ini ya Sudah agak-agak dalam Berat Setengah kiluan Teman-teman terus hantam pakai pupuk ini saja Yang terjadi malah kadang-kadang Boleh rontok buahnya Maka dipahami ya Karena unsur ini 16, 3 kali ini adalah full nitrogen Teman-teman ya Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini Sahabat semua bisa memahami Setelah nyerbu Usahakan memakai pupuk yang komplit Komplet artinya NPK Komplet ya Dari unsur nitrogen Kemudian posfat Dan kaliumnya Komplet Apalagi kalau ini sudah ada Pembungaan juga ya Pembungaannya pun sudah ada Ini Kadang saya pakai Waktu nyerbu pun saya pakai ya Jadi nyerbu 3 hari Sudah nampak buah kecil-kecil Saya hantam dengan ini Tapi dengan Dosis ringan Karena dia juga membentuk bunga Dan juga membentuk buah Dipisah ya Angkanya Demikian Kemudian Untuk pembesarannya full Untuk NPK-nya 30% full Ini sangat kuat Untuk pupuk buahnya Dan kembali ke Kalsium Kalsium bisa diikutkan Dengan pupuk apa saja Mau ketika Mupuk nitrogen Dia ikut pun boleh Ketika mupuk buah Dia ikut pun boleh ya Jadi ini pupuk Lebih bagus ke boron Sebenarnya Tetapi Stok kami habis Jadi kami memakai ini saja Dan Alhamdulillah Pembuhannya masih tetap lancar Yang penting unsurnya adalah Kalsium